Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, memberikan surat larangan terkait izin pemerintah untuk menggelar konser awal tahun di Stadion Utama GBK. Diketahui, pada awal tahun 2023, GBK akan menjadi tempat untuk menggelar konser Blackpink dan Raisa. Kamu sedang ada di kanal Youtube Jait Brennan, kita akan bahas larangan untuk Blackpink dan Raisa menggelar konser di Stadion GBK. Setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya, sudah, yuk kita mulai! Namun, konser kedua penyanyi itu terancam batal digelar di Stadion Utama GBK sesuai pengumuman oleh promotor karena merujuk pada surat dari FIFA. Lantas, seperti apa pengumuman larangan itu? Benarkah konser Blackpink tak jadi di GBK? Yuk, simak artikel selengkapnya di bawah ini. FIFA memberikan larangan untuk menggelar konser berlaku 6 Stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20 di tahun 2023. Diketahui, 6 Stadion itu adalah SUGBK, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bungtomo, dan Stadion Kapten Iwayan Dikta. Merujuk pada Surat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tentang larangan penggunaan Stadion Utama GBK di luar kepentingan sepak bola yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA. Bahwa adanya larangan dari FIFA yang membuat dua acara yakni Blackpink dan Raisa terancam gagal atau pindah lokasi. Tuan Presiden yang terhormat, terima kasih banyak atas catatannya mengenai jadwal acara di Stadion GBK Jakarta. Setelah berkonsultasi dengan manajemen lapangan FIFA kami harus menginformasikan, bahwa kami tidak dapat menyetujui jadwal yang disajikan, kata Christian Smolzer selaku manajer turnamen Pria FIFA dilansir dari laman resmi PSSI, pada Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Menurut FIFA, konser tersebut akan membuat menghalangi FIFA untuk menerapkan program pengelolaan lapangan sesuai rencana. Selain itu, Smolzer juga menambahkan, dengan adanya investasi yang telah dikeluarkan pemerintah untuk Piala Dunia U20, maka tentunya akan merugi jika mengadakan kegiatan di luar sepak bola mendekati waktu penyelenggaraan. Sebelumnya, konser World Tour Blackpink yang diadakan di Indonesia mendapatkan kejelasan dari promotor bahwa tetap akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Bahkan pihak promotor IME Indonesia sudah merilisit plan dan priceless dengan mencantumkan lokasi tempat. Namun, kini karena larangan tersebut, konser Blackpink pun terancam untuk pindah tempat. Walaupun demikian pihak promotor maupun agensi Blackpink belum buka suara akan hal itu. Diketahui, bahwa Raisa akan menggelar live-in concert yang rencananya digelar pada tanggal 25 Februari tahun 2023. Kemudian, untuk Blackpink akan diadakan pada 11 hingga tanggal 12 Maret tahun 2022.